Buldozer adalah salah satu jenis alat berat yang sering kita jumpai pada setiap pembangunan konstruksi jalan raya. Hampir setiap pembangunan jalan raya dapat kita jumpai alat ini yang fungsi utamanya adalah untuk meratakan dan membersihkan area kerja. Apa nama alat berat untuk meratakan jalan? Akscafe terbanyak digunakan dalam beragam industri karena fungsinya yang beragam. Alat berat yang satu ini digunakan untuk menggali tanah, meratakan tanah atau jalan, dan memindahkan material. Apa nama mobil perata jalan? Mesin penggilas tandem roller double drum roller pneumatic roller adalah jenis kendaraan konstruksi berarti pekompaktor yang digunakan untuk meratakan tanah, kerikil, beton atau aspal dalam pembangunan jalan dan pondasi bangunan. Apa itu vibro-rauler? Vibratory roller merupakan alat pemadat tanah yang dilengkapi dengan getaran. Getaran tersebut dihasilkan dari mesin yang menghasilkan gaya tekanan vertikal kepada tanah yang dilewati sehingga mengakibatkan tanah atau kerikil menjadi padat. Alat yang digunakan untuk meratakan tanah namanya apa? Motor grader merupakan alat yang digunakan untuk meratakan tanah dan permukaan yang dikandaki. Selain itu, kegunaan motor grader juga adalah sebagai berikut. Grading perataan permukaan tanah Vibro roller sail compactor amen 10 ton mesin giling alat berat Vibratory roller atau biasa disebut vibro adalah alat berat yang dilengkapi dengan getaran. Fungsinya adalah memadatkan tanah hingga mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Alat ini sangat umum digunakan dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan struktur tanah. Apa itu alat berat roller? Vibro roller atau yang disebut juga dengan vibratory roller merupakan alat berat yang digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemadatan tanah. Alat berat ini banyak digunakan untuk menggilas dan juga memadatkan hasil timbunan, fungsi dan juga cara kerja dari vibro roller. Setelah mengetahui informasi yang kami berikan ini, kami harap kamu lebih memahami tentang hal-hal seputar vibro roller. Alat ini bermanfaat untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih solid dan optimal di mana butiran-butiran tanah akan saling mengisi bagian yang kosong. Berbagai pekerjaan yang memerlukan pemadatan biasanya akan menggunakan vibro roller. Maka dari itu, alat berat ini bisa digunakan baik untuk konstruksi bersakal besar maupun kecil. Vibro roller tergolong sebagai tandem roller. Artinya, alat ini mampu menggilas sampai dengan memadatkan seluruh hasil timbunan.